Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back again to my channel Now we are study page 64 Silahkan dibuka bukunya halaman 67 English in mind class 7 With the title Yes I can Di bagian kedua grammar itu dipelajari Yang sedang dipelajari yang akan dipelajari adalah Can or cannot ability Jadi saya ulangi ini sebenarnya sudah dijelaskan Tentang can or can Jadi dalam bahasa Inggris itu Can ini untuk menyatakan kemampuan Kalau cannot berarti untuk menyatakan ketidakmampuan Jadi mungkin kita bagus tulis saja disini Can ini Can Sorry maaf Sorry Menyatakan Kemampuan melakukan sesuatu Kalau can 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 Berarti Menyatakan 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 ketidakmampuan Melakukan sesuatu Jadi Ini tentang ability Kemampuan dan ketidakmampuan Nah contohnya juga sudah dibahas di halaman 66 Ada banyak contoh di bacaan ya Terus kemudian Di bagian A disini Look at the example Nah ini adalah salah satu contoh penggunaan kalimat Kata yang menggunakan kalimat Yang ada kata can Dengan cannot nya Nah ini diambil dari bacaan ya Look at the example Look at the example How do you say this sentence in your language We cannot talk Ya ini adalah Contoh kalimat penggunaan cannot Ketidakmampuan Yang kedua How can we take part in a triathlon Jadi ini kita diminta untuk How do you say this sentence in your language Our language is in bahasa Berarti kita Translate saja ke sini Ke bahasa Indonesia Ya Rick Rick Sorry Rick Tidak Bisa Berbicara 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 Kemudian Yang kedua How can Rick take part in a triathlon Bagaimana 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 bisa Ya Rick Atau Bagaimana Rick Atau Bagaimana bisa Rick Boleh juga Bagaimana Rick dapat Atau bisa mengambil Ya Bisa Bagaimana bisa Rick Mengambil Bagian Di Olahraga Triathlon Sebuah olahraga Triathlon Triathlon Ya Ya Kurang lebih seperti ini artinya Dan penggunaan Can and cannot Sudah bisa Anak-anakku lihat Semua di sini Ini sudah ada contohnya Bisa juga Dengan contoh yang Sudah pernah saya Jelaskan Di halaman 66 Jadi bisa dibuka Kembali Nah di bagian B Look at the text On page 66 Again Underline The other Examples With can Or cannot Ya Jadi sebenarnya Kita diminta Untuk Membuka Kembali Melihat kembali Halaman 66 Di situ ada Bacaannya Ini saya sudah Tuliskan Ya Kata-kata Yang menggunakan Can or cannot Ya Jadi saya Tulis di sini Saja Yang Di halaman 6 Ya Yang memang ada di halaman 6 Read 1 Read Can Berarti Ini Ketidakmampuan Ya Read Can't Run Cycle Cycle Or Swim Ya Kemudian Yang kedua Read Can Take Park Ya Read Can take Park In a triathlon In a triathlon In a triathlon Ya Jadi ini semua ada di bacaan Boleh dibuka kembali Dilihat Kemudian di garis bawahi Kemudian ditulis di bukunya Ya Ini artinya Ini artinya Rick Tidak dapat berlari Tidak bisa berlari Atau tidak mampu berlari Tidak mampu bersepeda Dan berenang Yang kedua Rick Bisa Atau dapat Atau mampu Mengambil bagian Di olahraga triathlon Dengan dibantu oleh Ayahnya Ya Kemudian di bagian C Mari kita lihat Complete the table I You We They He She Ya It Can Swim Ya Kemudian Ini semua Kalimat positif ini semua Boleh menggunakan Kata Can Ya Kemudian lihat Di sini Di bagian negatif I You We They He She It Untuk cannot Swim Berarti Ini disingkat Ya Ini disingkat Dari kata cannot Menjadi Can Jadi Boleh cannot Boleh juga can Can Ya Can swim Kemudian bagaimana Dengan bentuk pertanyaan Kalau bentuk pertanyaan Berarti Can or cannot Yang di bagian depan Setelah subject Ya Jadi disini Can Can I Ya Can I swim Can you swim Can we swim Can they swim Can he swim Can she swim Can it Ingat It itu Hewan Tumbuhan Dan kemungkinan Untuk kata swim ini Adalah hewan Ya Nah Kemudian Yang kedua Yang di bagian short Short answer Short answer Yes I You We They He She It Can Ini atau ya Ini atau Tidak boleh diambil semuanya Dipilih saja Salah satunya Apakah I You Jika ingin dibuat kalimat Ya Jika ingin dibuat short answer Nah Disini berarti Can Sama dengan Di bagian Negatif Ya Karena Disini cannot Ini disingkat menjadi Can Oke Nah Kemudian di bagian D Write sentence Risky Plus Read Russian Garis miring Write it Nah Ini mau disusun Menjadi sebuah kalimat Yang Baik dan benar Risky Can read Russian But he Cannot Write it Disini ada kata garis Mendatar Berarti Dia Tidak Bisa Atau Dimasukkan ke dalam Negatif Ya Ketidakmampuan Risky Ada kata plus Berarti Kalimat positifnya Yang diambil Berarti Menggunakan kata Can Risky Can read Russian But He Can Write it Ya He cannot Write it Risky bisa Membaca Rusia Bahasa Rusia Tapi dia Tidak bisa Menulisnya Menuliskannya Ya Nah Ayo kita coba Kerjakan di nomor 2 Untuk di nomor 2 Claire Disini apa Claire plus Berarti Claire Can Write A Bike But Kita pakai juga yang ini Ikuti yang ini di nomor 1 Sesuai contoh But Karena Claire ini Dianggap sebagai nama perempuan Dan untuk tidak mengulangi kalimatnya Namanya kita pakai seperti yang di contoh di atas Ya Kita tulis disini Claire Can Ride A Bike But She Can Cannot Swim Ya Oke Ini sudah terjawab Sesuai dengan nomor 1 Dan nomor 2 Sudah ya Claire bisa Mengendarai Sebuah sepeda Akan tetapi Ia tidak bisa Berenang Oke Nah kemudian yang ketiga Simpanses At Plus Ya positif Berarti Learn to count Garis miring But Tidak bisa ya Tidak bisa Negatif Learn to speak English Nah disini ada kata They Berarti merujuk ke Simpanses Simpanses They Can Learn Learn Count Sorry Count But They Can Learn To Speak English English Ini Englishnya mungkin Dihapus saja Karena Kita kasih ke bawah English Oke Kemudian Berarti They Can Learn Dia bisa Belajar Menghitung Tapi Simpanse Itu Tidak bisa Belajar Bahasa Inggris Berbicara Bahasa Inggris Nah Kemudian Berarti Simpanse Itu Bisa kita Ajarkan Menghitung Tapi Mungkin Untuk Berbahasa Agak Susah Tidak Bisa Kemudian Nomor Empat Ada Kata I I Can Use A Computer But I Cannot Draw Picture With It Kita Ikuti Saja Ya I Can Plus Berarti Can Use Computer But Garis Ngiringnya Kita Tambahkan But Sesuai Dengan Contoh Yang Disini But I Cannot Draw Draw Picture With It Ya Oke Sudah I Can Use Saya Bisa Menggunakan Computer Tapi Saya Tidak Bisa Menggambar Dengan Menggunakan Computer Number Five She Plus Play The Guitar Garis Miring Minus Atau Negatif Play The Violin Ya Violin Ini Biola Ya She Can Okay She Can Play She Can Play The Guitar But She Can Can Play The Violin Violin Ya Sudah Selesai Ya Kemudian Nomor 6 Bagaimana Yang Positif Ditambahkan Can Kemudian Yang Negatif Ditambahkan Cannot Kemudian Garis Miring Ditambahkan Kata But Ya Jadi My Sister My Sister Can Play The Piano Can Play The Piano But She Find Sing Oke Dia bisa Bermain Piano Tapi Tidak Bisa Bernyanyi Nah Kemudian Nomor 7 Uncle Jim Menjadi Ken Uncle Jim Can Fly A Plane But She Eh Sorry He Karena Dia Uncle Laki-laki He Cannot Ride A Bike Oke Kita Tulis Disini Uncle Jim Uncle Jim Can Fly A Plane Ya But He Can't Ride A Bike Berarti Uncle Jim Nya Mungkin Seorang Pilot Ya Kemudian Nomor 7 My Mom Can Sing Positif Diganti Menjadi Can Garis Mirinya Ditambahkan But Garis Mendatarnya Menjadi Negatif Berarti Cannot Play The Guitar Oke Jadi khusus untuk disini Saja ya Rule nya kita ikuti Kita pakai Itu Agar Mempermudah Can Sing Sing But She Can't Play The Guitar Oke My mom Can sing But She Cannot Play The Guitar Jadi dari sini Dari kalimat ini Kita bisa melihat bahwa Nobody is perfect Tidak ada manusia yang sempurna Ada yang mereka bisa Ada yang tidak mereka bisa Ya Jadi Anak-anakku Disini ada pelajaran Moral message nya Kalau Yang kalian bisa Silahkan Lakukan Kembangkan Kemudian yang tidak Kalian bisa Cukup untuk Diketahui saja Ya Karena Yang Perlu Bakat Kalian itu Yang Patient kalian Yang Yang memang Kalian mampu Supaya Lebih enjoy Mengerjakannya Next Kita lihat Di bagian Ketiga Listen Listen and Write True or False Correct The false Statements Nah Kalau di sini Di Akan Diperdengarkan Sebuah Video Sorry Tab Audio Ya Mungkin Gurunya akan Memutarkan Sebuah Audio Atau mungkin Akan Membacakannya Langsung Kemudian Diminta Untuk Checklist Kesini Ya Jadi Ini Tinggal Di Checklist Sesuai Dengan Yang Anak-anak Ku Dengarkan Nah Khusus Untuk Disini Saya Sudah Menuliskan Audionya Jadi Jadi Ini Ya Mari kita Baca Bersama Sama Kemudian Kita Mencoba Mengingat Apa Yang Kita Dengarkan Tapi Kalau Untuk Di Sekolah Saran Kalau Misalnya Kalian Dengar Dan Sambil Membaca Begitu Kalian Dapat Silahkan Di Checklist Atau Langsung Tulis Jawabannya Jika Langsung Diketahui Atau Langsung Didengarkan Ya Camel Are Amazing Animals They Can Live For Up To Six Month In The Desert Without Water Camel Adalah Hewan Yang Luar Biasa Ia Bisa Tinggal Lebih Dari Enam Bulan Di Gurun Ya Di Gurun Pasir Di Daerah Gurun Pasir Yang Kering Tanpa Air Ya Jadi Benar Benar Hewan Yang Luar Biasa Ya Did You Know Yang Kedua Did You Know The Human Eye Can See Over One Million Different Colors Ya Apakah Kamu Tahu Bahwa Mata Manusia Bisa Melihat Lebih Dari Satu Juta Warna Yang Berbeda Nah Kemudian Yang Kedua Kang Guru Don't Run They Hope They Have Very Strong Bad Lakes Kang Kang Can Hop Ten Meters In One Nago Jadi Kang Guru Tidak Bisa Berlari Tapi Dia Melompat Dia Bisa Karena Ia Mempunyai Tulang Bagian Belakang Sangat Kuat Punggung Punggung Bagian 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 Belakang Itu Yang Sangat Kuat Seekor Kang Guru Bisa Melompat Sejauh Kilometer Dalam Satu Kali Apa Satu Kali Satu Kali Yang Ia Lakukan Maksudnya Tanpa Ada Jedah Tanpa Berhenti Bisa Ia Lakukan Sejauh Sepuluh Meter Kemudian In the USA A Man Called Mark Hope Can Eat 94 Wom In 30 Seconds Wow Di USA Di USA Ya Seorang Pria Bernama Mark Hope Bisa Memakan 94 Cacing Ya Cacing Dalam Waktu 30 Detik Wow Jadi Macam-macam Juga Ya Manusia Di Luar Negeri Di Sana Kemudian This Is True There Is A Man In Cuba Who Can Dive With Oksigen And Can Go To A Deep Of 160 meters Ini Benar Ya Ini Fakta This Is A Fact Ya Ada Seorang Pria Dari Kuba Yang Bisa Menyelam Tanpa Alat Bantu Oksigen Dan Bisa Melakukan Berada Di Bawah Kedalaman Air Itu Sedalam 162 Meter Ya Bisa Tanpa Menggunakan Alat Oksigen Wow Ya Ini Tentunya Dilakukan Dengan Latihan Sesering Mungkin Oleh Ahli Dan Profesional Ya Kalau Anak-anakku Jangan Coba-coba Jika Ini Bukan Untuk Ini Jangan Pernah Dicoba Jika Kalian Tidak Mempunyai Kemampuan Untuk Itu Ya Ini Hanya Ini Semua Adalah Contoh Penggunaan Can Ini Ada Kata Can Ya Kemudian Ini Juga Ada Nah Ini Di Sini Ada Malah Can 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 Hop Bisa Melompat Ya Nah Mari Kita Jawab Bersama-sama Camel Can Live Without Water For 16 Month Wah Sepertinya Ini Salah Ya Karena Ia Hanya Bisa Hidup Tanpa Air Dalam Waktu 6 Bulan Bukan 16 Bulan Jadi Disini Salah Oke Kemudian People Can See One Million Different Colors Nah Ada Statement Berarti Seru Ya Kemudian Kang Guru Can Hop 100 Meters Wah Bukan Ya Yang Kita Kenal Tadi Itu Ada 10 Hanya 10 Berarti Disini Salah Ya They Can Hop 10 Meters Not 100 Meters Kemudian Yang Keempat A Man From Cuba Can Go 160 Meters Under Water From Under Water Without Oksigen Ini betul ya Karena Ia bisa Menyelam Tanpa Bantuan Oksigen Alat Oksigen Sedalam 162 Meter Kedalaman Betul Ya Oke Saya Rasa Sudah Selesai Kalau Yang Ini Ini Bisa Pronunciation Bagaimana Pengucapannya Ini Bisa Diminta Bantuan Kepada Gurunya Anak-anak Aku Semua Di Sekolah Untuk Meminta Bagaimana Pengucapannya Khusus Di Halaman 109 Saya Rasa Untuk Di Halaman 67 Sudah Selesai Thank you Very much Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Bye